Pemirsa hasil pleno KPU Partai Kedilan Sejahtera PKS memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Kendari, sementara Partai Amalat Nasional atau PAN hanya memperoleh 5 kursi. KPU Kota Kendari telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu 2019. Hasil pleno KPU Partai Kedilan Sejahtera atau PKS memperoleh 7 kursi di DPRD Kendari, sementara PAN, PDI Perjuangan dan Golkar memperoleh masing-masing 5 kursi. Di susul Nasdem dan Gerindra masing-masing 4 kursi, Demokrat dan Perindoh masing-masing 2 kursi dan PKB 1 kursi. Hasil untuk tingkatan partai, untuk tingkat Kota Kendari dalam DPRD Kota Kendari adalah partai PKS, sedangkan untuk progresi selet Golkar, itu yang sementara dapat, masih kita bisa identifikasi ini angkanya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasangan nomor urut 1 Jokowi Amin memperoleh 59.100 suara, dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi unggul 118.789 suara. Dari Kendari, Muhtaruddin Anews memberitakan.